ini kita masuk hutan lagi kita mau berburu bambu-bambu unik ya dan selain berburu bambu unik kita juga akan melihat yaitu sarang-sarang hewan berbisa siapa tahu ada bertemu dari hewan-hewan tersebut yuk ikuti terus petualan saya sekarang masih berada di atas bukit ya perturunannya ini agak lumayan tinggi biasanya kalau pagi disini banyak sekali ayam hutan ya atau diri kami disebut dengan namanya sempidan disini hutannya masih lumayan lebat dan jarang sekali orang pergi dari sini dan darahnya masih sangat segar kita coba di sini siapa tahu ada menemukan bambu-bambu unik ya kita tetap hati-hati karena di bambu seperti ini kebanyakannya biasa hewan-hewan berbisa mempersarang ini satu bambu unik kita temukan bentuknya lingkar ya ini dia sampai di bawah nah ini kita temukan yaitu lubang tikus bambu ya jadi beginilah bentuk dari lubang tikus bambu biasanya ini tikusnya besar-besar tidak seperti tikus biasa disini juga ada bambu bermotif jadi motif ini muncul karena ada tumbuhnya jamur jadi beginilah bentuk dari bambu motif ya disini juga ada bekas jejak ayam hutan cakarnya ini kita temukan lagi satu lubang tikus bambu jadi ciri-ciri dari lubang tikus bambu dia ada jenis cakar-cakar di tanah gini ya tapi kalau ular itu tidak ada dia licin dan kelihatan seperti bambu ini seperti diropek-ropek ya begitulah bentuk dari ciri-ciri adanya tikus bambu berada di lubang ini nah itu lubangnya ini kita temukan lagi bambu unik bermotif ini satu lagi kita temukan lubang tikus bambu dan kelihatan bekas cakarnya ini nah inilah bentuknya disini kita tidak membunuhnya ya kita cuma melihat sarangnya ciri-ciri dari sarang tikus bambu ini sepertinya bekas cakaran ayam hutan itu kelihatan nah ini dia itu seperti bekas cakaran ayam hutan jadi ayam hutan ini di pagi hari dia sering mencakarkan kakinya di tanah untuk mencari makan ya seperti cacing dan biji-bijian jadi disini kita tidak sengaja ya disini kita menemukan akar kuning borneo nah ini akar kuning borneo yang laki-laki ya jika yang disini ada yang laki dan ada yang bertina ya kata orang ya nah ini bentuk yang laki-laki jadi daunnya akar kuning ini memanjang tapi jika yang bertina itu daunnya bulat dan banyak orang mengira ini seperti daun bungkus tapi ini bukan ya beda jadi daun ini keras dan yang diambil dari sini adalah akarnya itu sangat bermanfaat sekali untuk obat-obatan tradisional terutama untuk mengobati penyakit malaria hipers dan terutama untuk penyakit kuning penyakit liver ini sangat bagus sekali ya nah beginilah akar kuning borneo tumbuh di alam itu sepertinya sarang ayam hutan cuma kita tidak bisa mendekat karena tidak ada jalan ini nah itu dia itu sarang ayam hutan dan disini juga ada bekas cakaran terenggiling nah itu jadi terenggiling sangat menyenangi gundukan-gundukan tanah seperti ini kemudian digali ya untuk dia mencari semut karena makanan utama dari terenggiling adalah semut jadi semua jenis semut itu jadi makanan terenggiling dia menyenangi gundukan-gundukan seperti ini nah itu sepertinya lubang ya ini seperti lubang terenggiling ya jadi bentuknya lubang terenggiling dia ini pipih pipih seperti ini ini bentuknya dan disini kita juga menemukan bambu unik itu akar gantung ya demikianlah peturangan kita kali ini jangan lupa putih terus peturangan saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik lainnya terimakasih sudah menonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih